Pelakon Syarifah Sakinah mendidakkan kehidupannya kini lebih tenang selepas berpisah dengan suaminya Michael Hansen pada hujung tahun lalu. Memetik estro gempak, Sakinah menyadari Rama yang bimbangkan dirinya selepas dia membuat keputusan membotakkan rambutnya. Saya jumpa ketenangan saya. Saya tahu Rama yang risaukan saya, tapi terutama ketika saya botakan kepala. Saya oke dan baik-baik saja karena saya percaya pada diri saya. Saya begini pun masih ada rezeki untuk saya teruskan hidup. Kini saya tenang, full of content, penuh dengan rasa sayang dan lebih menyayangi anak saya. I botak ke macam mana I still ada rezeki pada saya, percaya pada diri saya katanya. Dalam pada itu, Sakinah berkongsikan perpisahannya dengan Michael berjalan dengan baik dan rasional. Ujarnya, mereka tidak dapat meneruskan hubungan karena komitmen pada anak-anak. Saya dengan dia habis macam tuja. Tak boleh teruskan sebab masing-masing tidak ada komitmen dengan anak-anak. Dia tak boleh pindah sini dan saya pun tak cuba untuk ikut dia berpindah ke sana, tapi saya tak boleh kerana ada anxiety. Saya tak boleh tinggalkan anak saya. Saya anxiety sebab bila apa-apa jadi pada anak saya contoh waktu tiga atau empat pagi, macam mana saya nak pulang dengan segera. Saya perlukan anak saya bersama, katanya. Terdahulu, Sakinah mengumumkan dia dan Michael sah bergelar suami istri sekitar Februari 2022. Terima kasih telah menonton!